Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo viewers, senang sekali saya Marcus Henry bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Today Special. Dan episode kali ini saya sedang berada di Bogor, tepatnya di Flui. You're still interested, kira-kira menu spesial apa yang akan disiapkan untuk hari ini? Makanya jangan kemana-mana tetap di Today Special. Ya Viva sekarang saya sudah bersama dengan Chef Arifin di sini, kita akan mulai masak beberapa menu spesial yang sudah disiapkan. Betul ya Chef? Apa kabar Chef? Arifin ini apa aja nih Chef? Kita di sini mau bikin iga kontrol ya. Yang pertama ya? Ini ya untuk bahan-bahannya kita ada garam, garam, gula, penyedap, sama bawang merah, bawang putih, bunyit, jahe, cabai rawit merah, cabai merah, ada rempah-rempah juga, kapol, cabai rawit putih ya. Ini ada bubunya. Ya ini bubuk kontrolnya nanti untuk buangnya. Yang untuk dibuat buah. Iya betul. Ini untuk bakarannya yang sudah jadi. Nanti iganya ya. Iya betul untuk iganya. Kita pakai iga, pas dibakar kita oleh dulu dengan cabaran kecap dan juga bumbu bakarnya. Nah ini barang utamanya kita pakai iga yang sudah proses masak ya. Iya betul. Ini masak berapa lama di dunia bumbu itu. Ini sekitar 3 jam. 3 jam. Jadi dagingnya sudah buk, berarti tinggal kita akan bakar ya. Iya betul. Bikin sopnya dulu apa bakar dulu? Kita bikin kuahnya aja dulu. Bikin kuahnya dulu aja ya. Betul. Kita bikin kuahnya dulu aja ya. Ya pertama kita masukkan kuahnya ya. Iya. Bumbu kontrolnya? Iya. Oh bumbu kontrolnya dulu. Oke. Terusnya kemakan cukup. Iya. Kita tumis. Kita tumis sampai wangi. Iya. Pakai keluok gitu gak sih? Iya pakai keluok. Pakai keluok. Pakai keluoknya keluok sudah itu kita masukkan air sesungguhnya. Iya. Kita masak sampai dia mendidih ya? Iya betul. Itu bumbunya udah di, eh ya bumbu kontrolnya udah ada, flavornya udah ada rasanya. Oh. Belum. Belum ya? Iya. Teras sesening lagi ya? Iya. Teras sesening lagi ya? Teras sesening lagi ya? Kita mulai bu. Sesening ya? Iya. Nah itu kita sesening. Iya. Garam. 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 Gula. 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 Sikit powder ya? Iya betul. Menyedap. Menyedap. Sudah. 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 Kita nunggu sampai mendidih. Iya. Oh ya yang tadi bau merah, bau putih, terus cabai merah, cabai rawit, dan kunyit. Serta jahe itu ya? Jahe apa pak? Iya betul. Itu ini ya? Kayaknya jadinya ini? Iya. Untuk ini sama ini juga. Jadinya dua ini. Iya pak ya sama. Cuma kita ada pembakan untuk itu aja ke luwakannya. Keluwak aja ya? Iya betul. Ya sudah mendidih. Sudah mendidih? Sudah matang berarti ya? Sudah matang. Berarti kita ketinggalan. Hah? Kita mau proses iga ya. Sudah lanjut. Karena ini soupnya sudah matang. Oke kita akan tanggang iganya ya. Untuk proses kedua kita bakar iga kondonya. Kita bakar iga kondonya. Agar di tengah sini mungkin. Kita bakar dulu agak kering. Kita oles-oles ya? Iya. Nah itu kita oles. Yang pertama kita kasih kecap dulu. Iya. Jadi kita kasih kecap dulu. Supaya dia caramelize. Betul. Kita balik. Kita balik. Kita balik kita kasih kecap lagi. Kita kasih kecap lagi. selain itu kita pakai kubu ya? iya, kubu kontrolnya. itu berarti pedas gak? agak pedas. agak pedas nih viewers, karena tadi kita pakai capek rawit, capek merah juga. oke sudah, sudah kita plating ya? sudah ada nasi putih, ada pink ya? kita tambahin acar. ada acar. kuahnya ya? kita tambahin kuahnya. oke viewers, menu pertama kita sudah selesai. habis ini kita lanjut, kita bikin apa yang ketua ini? dan chicken mushroom. chicken mushroom tetap G2D special. musik 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 ya Biba, kalau tadi kita sudah selesai bikin Iga bakar kontrol ya? iya betul. yang selanjutnya kita bikin apa di Cia? kita chicken crispy mushroom. chicken crispy mushroom, dan utamanya kita ada ayam. iya, ada ayam. yang sudah dibungkukin ya? iya betul. nanti juga ada mushroom. ada mushroom. dan juga disini sudah ada bahan-bahan untuk sausnya ya? iya betul. dan juga ada sawirannya apa aja? iya betul. kita ada wortel. ada wortel. kita pakai wortel. ada brokoli. ada brokoli. makol. nah ini untuk saus mushroomnya ya? iya betul. nanti prosesnya gimana? iya kita pertama kita maniat dulu di ayam. ayamnya. kita tepungin. ya betul. setelah itu goreng kentang. goreng kentang. dan sedikit saus. iya betul. oke. jadi kita mulai ya. viewers, kita akan siap goreng dulu berarti ya? iya betul. iya. bagian dada. bagian dada kita ketepung kering dulu. setelah merata. iya. bumbu basah. kita masukkan yang basah. kering lagi? kita kering lagi. jadi biar crispy. oke. setelah itu kita masukkan. kita masukkan kentang juga. karena kentang agak lumayan lama ya? betul. sambil menunggu matang? sambil menunggu matang, kita siapkan sausnya ya? siapkan sausnya. kita siapkan sausnya. biasa kita nyalain. ya. apinya dulu. pakai margarin. ya betul. pakai margarin. ya. Sampai dia melet Bawang putih Kita kasih bawang bombay Bawang wangi Lagi mandrum Masukkan Masukkan Susu dan krim Kita campur Pertama kita masak susunya dulu Kita masukkan krim Kita masukkan krim Betul Kita aduk-aduk sampai rata ya Masukkan sedikit Boleh aku pegangkan Masukkan oregano Masukkan oregano Kita kasih sedikit pengental Kita kasih garam sudah ya Kita kasih garam Oke Oke sudah? Sudah Ini ada sausnya Masukkan sausnya sudah jadi Sudah siapin Dan juga disini ada Sausnya vegetable Ada kembang kol Brokoli Dan juga wartok Tinggal kita peting ya Chef Iya Kita mulai peting aja ya Boleh Pertama-tama kita Tersusun ke bangkol Tersusun sayurannya Kemudian 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 kita Tentangnya ya Tentangnya Tertusun Setelah itu kita taruh di atas untuk ayamnya Ya Seuasnya disirang ke bayang on the side Iya Silahkan 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 Mantap Oke Oke selesai Viewers ini dia Chicken Crispy with Waspard sauce Sudah jadi berarti kita akan siapin dessert ya Ya bro Kita bikin Caramel buding Tetap ini today special Nah Diva setelah tadi Chef sudah kasih tau kita akan bikin feeding caramel Chefnya udah iapin caramelnya disini nih karena main agak lama Ya betul Nah sekarang kita akan proses untuk pembuatan foodingnya ya Campurannya ada disini apa aja Chef? Kita ada Susu Kita ada Bubuk krimnya Dan juga ada Bula pasir sama air putih Sama untuk buah-buahan untuk garnish Dan ini strawberry dan jeruk Jadi kita langsung aja ya Langsung siapin Untuk Pertama kita Caramelnya karena agak lama viewers Jadi Chef sudah siapin disini Kita masukin susu yang pertama Kita masukin susu Ambil yang kita mendidih Kita masukin Kupuk krimnya Kita campur Kita campur Susu yang satu lagi Jadi saat Susunya campur krimnya Ya betul Tidak 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 Yang ditampur tadi Oke Kita aduk lamban Tunggu sampai mendidih Kemudian Kita masukin ke Kelas sini ya Tepatnya gede Kasih caramel Ini cetakan pudingnya Sudah ada caramelnya di dalam Jadi nanti setelah mendidih Kita masukin disini ya Lalu kita lupuk keras juga Iya Nah viewers sudah selesai Dari ini berarti ya Kita masukin ke cetakan yang sudah ada Caramelnya Tinggal tolong Oke Oke Lalu kita akan masukin chiller Didiamkan semalaman ya Iya semalaman 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 viewers Sampai dia nge-set ya Betul Siapnya sudah menyiapkan Yang sudah jadi Habis ini kita ambil Ya viewers ini dia pudingnya Sudah jadi Sudah di atas piring Tinggal kita kasih garnish ya Yuk Kuah jeruk dan strawberry Kita garnish Ya Oke Sudah selesai Oke Sudah selesai Sini jadi Ada puding karamel Nanti abis ini kita langsung Nge-cipi-cipi Tetap di tulis special Jangan lupa ya Klik like Subscribe Subscribe And share Bye 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 Bye